Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, malam Buat semua sahabat Suduai Kali ini kita akan ngobrol Atau sharing ya Tentang kritik untuk 8 golongan Penerima zakat Jadi saya akan bahas tentang ini Karena ini juga pas suasananya Pas Ramadan ya Maka banyak banget kan biasanya yang Ngeluarin zakat di bulan suci ini Oke syarat mengeluarkan zakat itu ada 5 Ini tentunya semuanya udah pada tau kan Harus seorang muslim Kemudian merdeka Kalau sekarang sih merdeka rata-rata ya Bukan hamba sahaya Kemudian mil kutam Jadi hartanya milik kita sendiri Jadi seandainya sahabat Suduai punya harta Atau punya satu usaha Dan itu perserikatan Ataupun bareng-bareng nih Modalnya dikumpulin bareng-bareng Punya beberapa pemilik usaha Dengan konsep musyaroka Atau konsep yang lainnya Maka dipastikan bahwa bagian yang dimiliki oleh sahabat Suduai itu Memang sudah sesuai dengan ukuran dan kadar Yang harus dikeluarkan zakat Yaitu Misopnya sudah mencapai jumlah tertentu Biasanya ukurannya kan 85 gram emas ya Kemudian ada haul yang mana itu sudah dimiliki selama satu tahun Jadi itu syarat yang utama Kemudian yang ingin kita bahas disini sekarang adalah Saya ingin sekedar ngeluarin unek-unek gitu ya Daripada nanti jadi jerawat gitu kan Jadi ada kritik ya Kritik untuk delapan asnaf Atau delapan penerima zakat Seperti yang kita tahu bahwa penerima zakat kan ada fakir, miskin Kemudian Amil, kemudian ada Garim, ada Fisabilillah, ada Ibn Sabil, ada Hamasaya ya Dan Mu'alaf ya Jadi ada delapan gitu Jadi kritik yang pertama adalah Penerima yang pertama kan ada fakir sama miskin Perbedaan fakir sama miskin tentunya Banyak diantara kita yang gak konsen ya Untuk membedakan antara si fakir dengan si miskin Kalau fakir itu biasanya memang gak punya apapun ya Sehingga kerjaan juga gak punya Harta juga pas-pasan ya gak punya Jadi memang kehidupannya di taraf yang sangat buruk sekali Perekonomiannya itu fakir Kalau miskin itu diatasnya fakir Jadi misalnya kalau sahabat suduai punya saudara, punya tetangga Punya siapa ya Punya kolega dan yang lain sebagainya Yang dia misalnya Dia punya kerjaan ya Jadi buruh misalnya Buruh kalau di daerah itu kan UMK-nya kadang gak sampai 2 juta ya Padahal tanggungannya banyak Anaknya banyak misalnya Sekolah semua gitu ya Dan yang lain sebagainya itu bisa masuk ke kategori miskin Jadi miskin itu masih punya kerjaan Lah kritik saya untuk fakir miskin Wahai saudara-saudaraku yang fakir dan yang miskin Jadi panjengan gitu ya Jadi panjengan gitu ya Para fukora dan masakin Tolong ayo diidentifikasi kebutuhan-kebutuhan pokoknya Kalau dalam makosid syariah itu disebut Zoruriat Jadi kalau nanti dapat dana zakat ya Monggo ayo dialokasikan dana ini Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan Yang bisa jadi kebutuhan tersebut Akan mempengaruhi keadaan Kesejahteraan di masa yang akan datang Karena gini Saya kadang-kadang sering nih Ngobrol dengan kolega atau kawan lama gitu ya Yang ada di kategori miskin misalnya Dia baru dapat dana zakat nih Kalau mau ramadhan itu kan Atau ramadhan itu kan pada banyak banget yang ngasih dia zakat Karena memang dia miskin Tapi kebetulan setelah dia dapat zakat Ya zakatnya dikumpulin Apa yang terjadi? Dia ngomong Mbak Aku tak ganti HP ya gitu Aku tak ganti HP ya Padahal HPnya masih oke Dan HP saya HP yang saya punya sendiri itu cukup-cukup jelek ya Dan ketika dibandingkan dengan HP dia Ya kita 11-12 lah sama Tapi yang dipikirkan saat itu adalah Dapat duit zakat dikumpulin Kemudian dipakai untuk ganti HP baru Padahal HP yang lama masih bisa dipakai gitu loh Coba Wahai saudara-saudaraku yang fakir Yang miskin Ayo identifikasi kebutuhan Anda Sehingga nantinya Ya adanya dana zakat yang kemudian dari Anda peroleh dari beberapa Apa namanya Orang-orang yang memang Lozaki Itu bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan jangka panjang Misalnya Ya dikumpulin Untuk modal usaha gitu ya Kemudian jualan kecil-kecilan depan rumah gitu kan Jualan ST S apa S steler S macem-macem gitu Jualan Jualan yang sifatnya air itu kan Untungnya Lumayan gede gitu kan Jadi Bisa digunakan untuk Mensejahterakan diri sendiri Alih-alih hanya untuk Misalnya Dana zakat dikumpulin Untuk jalan-jalan ke mall Untuk makan-makan di Resto-resto fast food Yang memang mungkin Udah lama pengen Pengen makan di sana gitu ya Sehingga bisa selfie Bisa di upload di medsos Dan yang lain sebagainya Kemudian Saya juga ingin mengkritik ya Misalnya untuk Pengelola Panti Aswan Biasanya nih Sahabat-sahabat suduai Yang kaya raya Yang muzaki Kalau Anda memberikan Dana zakat Anda Ke Panti Aswan Itu Anda harus hati-hati Bukannya saya Saya jahat sama Panti Aswan Tidak Karena penerima zakat itu kan Fakir dan miskin Artinya anak-anak yatim Kalau yatimnya fakir dan miskin Itu berhak menerima zakat Tapi kalau anak-anak yatim Yang kaya Itu tidak Berhak menerima zakat Karena dia bukan bagian Dari mustahit Ya Kadang-kadang saya melihat Fenomena nih Ada kolega misalnya Atau siapa ya Atau Atau Pengelola Panti Yang kemudian ketika Ramadhan Diundang oleh Para muzaki Ya Ke rumahnya Membawa anak-anak yatim Ya Anak Panti Aswan Yang anak yatim itu Untuk bertandang ke rumahnya Dijamu Dikasih amplop Ya Nah Kalau yang punya rumah itu Meniatkan amplopnya itu Untuk zakat Ya Maka Anda harus waspada Hati-hati Wahai Para pengelola Panti Aswan Karena kadang-kadang itu Kalau Ngajakin Anak-anak Panti Yang Dijamu Di rumahnya Para muzaki Itu kadang-kadang Menyertakan Anak-anak tetangga Ayo anak-anak tetangga Maunya sih baik Gitu ya Maunya baik Ngajakin anak tetangga Yang di area Panti Untuk ikut Serta dijamu Di rumahnya Para dirmawan Tapi kan Hati-hati Kalau Uang yang di amplop Yang diberikan oleh Para yatim Dari para dirmawan Itu uang zakat Dan si pengelola Panti Mengajak anak-anak tetangga Yang note bene Bukan orang-orang Yang berhak menerima zakat Maka hati-hati Ya Karena Sebagai seorang muslim Kan kita saling mengingatkan Saya hanya Ingin mengingatkan saja Kemudian Yang ke Selanjutnya Kritikan Yang selanjutnya Wah Kalau Masalah kritik ini Memang gampang ya Ngomong aja Tapi Tenang lah Kritikan saya ini Datang dari hati Yang paling dalam Dan niat saya Untuk kebaikan Kita sama-sama baik Kita sama-sama Melangkah ke depan Agar Uang zakat ini Bisa dimanfaatkan Dengan sangat baik Dan bisa merubah Para mustahik Zakat Para orang-orang Yang penerima zakat Delapan asnaf itu Menjadi Muzaki Amin Amin dong Yang keras ya Aminnya Gitu ya Jadi Kritikan yang selanjutnya Untuk para amil Yang seperti yang kita tahu Ini kan Ayat tentang Tentang Apa namanya Tentang Tentang Delapan golongan Dalam zakat Jadi gak hanya Ikut-ikutan Nyambi aja Buat seneng-seneng Melola zakat Karena Ada bagian Untuk amil Misalnya Na'uzubillah Dan yang lain sebagainya Jadi hati-hati Untuk para amil Kita harus Hati-hati Bahwa Walaupun amil Termasuk Sebagai Salah satu Penerima zakat Tapi Kita harus Hati-hati Jangan sampai Misalnya Ketika menjadi amil Langsung Berlari Mengejar Niatnya Ngejar Seperti delapan Dari uang zakat Yang masuk Ya kan Ini menjadi hak amil Ya jangan begitu juga Gitu ya Lebih baik Memang gaji Amil itu Sesuai dengan Kewajaran Gitu ya Saya jadi ingat ya Waktu Saya lagi Apa namanya Jalan Lagi Lagi bertamu Ke Nurul Hayat Waktu itu Ngobrol dengan Pak Molik Yang Foundernya Nurul Hayat Dia menjelaskan Bahwa Nurul Hayat Itu Dibiayai Operasionalnya Bukan dari Dana amil Tapi mereka Punya bisnis Yang Men-support Dana operasional Untuk Pengelolaan Di Nurul Hayat Sehingga Tidak Tidak Mengambil Dari dana zakat Dan ini Luar biasa Ini bagus Gitu ya Kan Kalau Nurul Hayat Punya Akiko Dan yang lain Sebagainya Ada bisnis Bisnis yang lain Sahabat Suduai Kalau misalnya Kita melihat nih Ke masa Pengelolaan zakat Di zaman Rasul Itu kan zakat Masuk ke Baitulmal Jadi yang mengelola itu Memang satu-satunya Adalah Baitulmal Dan itu Pusatnya ada di Masjid Apa namanya Nabawi Di Madinah Dan Yang melola adalah Negara Gitu ya Tapi kalau di Indonesia Itu kan Ada yang Lembaganya yang Negeri Tanda kutip Negeri Ada yang swasta Kalau negeri itu kan Ada Basnas Kalau swasta itu Ada banyak banget Salah satu contohnya Yang Saya anggap Representasi Dari Lembaga Pengelola zakat Yang profesional Itu dompet duafa Gitu ya Jadi Nanti Kalau kepanjangan Dari basnas Itu Misalnya Kalau di Daerah-daerah Ada UPZ ya Ada UPZ yang basnas Kemudian basnas Provinsi Basnas Kabupaten Atau Kota Gitu ya Dan yang lain Sebagainya Jadi Alhamdulillahnya Dari Periode Perperiode Zakap Di Indonesia Tumbuh rata-rata 35,4% Per tahun Gitu ya Sejak tahun 2002 Sampai tahun 2020 Nah Kalau di Malaysia Ya Sahabat Suduai Itu Pengelolaan zakat Terbagi Menjadi 13 negara bagian Dan Pengelolaan Yang Pemungutan Pendistribusian Itu Dikelola oleh Ya Lembaga tersebut Di masing-masing Negara bagian Jadi Negara bagian Yang lain Tidak ikut Mengelola Zakat Di Apa namanya Tempat tersebut Jadi memang Independen banget Dan itu memang Apa ya Tanda kutip Apa ya Dikonsentrasikan Gitu ya Di satu Pengelola Gitu ya Terus Kemudian Kalau Misalnya Misalnya Saya Saya Berfikir Gitu ya Misalnya Kalau zakat Itu Dikelola oleh Lembaga yang Profesional Maka Jelas Stressingnya Itu jelas Jelas Itu Karena Misalnya Kalau Ada program Pengentasan Desa tertinggal Desa yang Miskin Maka Uang dari Zakat Itu Yang dikumpulkan Misalnya Oleh Basnas Akan bisa Dikembangkan Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di area Tertinggal Tersebut Jadi Benar-benar Ada Impactnya Gitu loh Ngeluarin Zakat Itu Jadi Itu adalah Kritikan Saya Untuk Para Amil Yang Memang Punya Motivasi Lain Dalam Mengelola Dana Zakat Jadi Intinya Mengelola Dana Zakat Itu Pengabdian Dan Itu Salah Satu Jihad Karena Ngurusin Duit Tantangannya Besar Kemudian Yang Kritikan Untuk Yang Selanjutnya Adalah Untuk Penerima Zakat Yang Yang Lainnya Yaitu Mu'alaf Mu'alaf Itu kan Memang Mereka Yang Baru Kenal Dengan Islam Dan Membutuhkan Bantuan Untuk Menguatkan Ketauhidannya Syariahnya Dan Yang lain Sebaginya Jadi Terkadang Orang-orang Yang Mu'alaf Itu kan Ngerasa Insecure Ngerasa Nggak Pede Ngerasa Nggak Punya Pengetahuan Tentang Islam Pemahaman Agamanya Minus Maka Ini Yang Kemudian Bisa Dibantu Dengan Dana Zakat Saya jadi ingat Masanya Umar bin Khotob Dimana Khalifah Umar bin Khotob Saat itu Pernah Memberhentikan Bagian Untuk Mu'alaf Padahal Ini Masuk Kedelapan Asnaf Memberhentikan Bagian Untuk Mu'alaf Karena Mempertimbangkan Bahwa Kondisi Islam Saat itu Sudah Kuat Dan Berbeda Dengan Kondisi Islam Pada Masa Rasul Ya Karena Mu'alaf Sudah Kuat Jadi Itu Catatan Untuk Bagian Yang Mu'alaf Kemudian Selanjutnya Adalah Untuk Hamba Sahaya Selanjutnya Penerima Satu golongan Yang lain Penerima Zakat Adalah Hamba Sahaya Yaitu Dana Zakat Pada Zaman Rasul Itu Digunakan Untuk Memerdekakan Budak Karena Islam Itu Ruh Islam Spirit Islam Itu Jelas Memerangi Perbudakan Karena Ini Tidak Adil Ya Maka Nilai Apapun Yang Berkaitan Dengan Kestaraan Gitu Ya Dengan Apa Namanya Menghargai Hak Asasi Manusia Itu Sesuai Dengan Islam Banget Gitu Ya Tapi Untuk Untuk Kaitannya Dengan Satu Golongan Penerima Zakat Yaitu Hamba Sahaya Saat Ini Tidak Ada Di era Kita Maka Ini Jelas Bisa Bisa Dikesampingkan Gitu Ya Untuk Saat Ini Bisa Jadi Ini Dihapus Yang Selanjutnya Adalah Gorimin Ya Kritikan Saya Untuk Gorimin Gini Bedakan Antara Gorimin Dengan Dainin Ya Misalnya Gini Saya Punya Utang Nih Apa KPR Gitu Ya Saya Punya Utang Nih Kredit Mobil Saya Punya Utang Kredit Motor Apakah Dia Penerima Zakat Enggak dong Gitu Karena Kriteria Gorim Ini Juga Kriteria Yang Yang Tertentu Dan Ini Banyak Dibahas Oleh Ulama Yaitu Mereka Yang Berhutang Dengan Untuk Kebaikan Ya Misalnya Bisnisnya Ada Musibah Padahal Mereka Selama Kaya Selama Jadi Milyarder Dia Sangat Konsen Untuk Membela Masyarakat Membela Umat Islam Gitu Ya Dia Sangat Sangat Care Ke Filantrofi Islam Dia Sangat Memperhatikan Saudara Saudaranya Yang Kekurangan Dia Jadi Muzaki Yang Sangat Baik Ketika Kaya Tapi Kemudian Bisnisnya Bangkrut Ada Musibah Jekrek Dia Punya Hutang Yang Banyak Sehingga Mau Nggak Mau Dia Ada Di Posisi Gorim Maka Ini Boleh Untuk Menjadi Salah Satu Asnaf Atau Golongan Dalam Penerima Zakat Ada Punya Utang Yang Lain Yang Bukan Dalam Kategori Ini Maka Dia Bukan Gorim Dia Oke Yang Selanjutnya Adalah Visabilillah Visabilillah Yaitu Mereka Yang Berjuang Di Jalan Allah Kalau Mayoritas Ulama Menjelaskan Bahwa Visabilillah Itu Orang-orang Yang Berjihad Orang-orang Yang Berjihad Yang Berjuang Di Jalan Allah Tapi Beberapa Ulama Yang Lain Juga Menjelaskan Bahwa Misalnya Imam Fahruddin Ar-Razi Memperbolehkan Siapapun Yang Berjuang Di Jalan Allah Walaupun Tidak Dijihad Di Peperangan Misalnya Ada guru Ngaji Yang Memang Income Pas-pasan Dia punya Keluarga Tapi Dia punya Kerentek Punya Satu Keinginan Untuk Mengajari Anak-anak Mengaji Tapi Dia Perekonomiannya Pas-pasan Ini Boleh Masuk Ke Visabilillah Kalau Menurut Imam Fahruddin Ar-Razi Misalnya Ada Orang-orang Yang Mengajarkan Agama Tapi Dia memang Minus Ini Boleh Untuk Masuk Ke Bagian Dari Visabilillah Kalau Misalnya Ada Pertanyaan Gimana Kalau Zakat Untuk Bangun Masjid Karena Dikategorikan Masuk Visabilillah Atau Bangun Pesantren Dikategorikan Untuk Visabilillah Maka Jawabannya Adalah Ya Jangan Dong Kalau Mau Bangun Masjid Anda Harus Kaya Kalau Mau Bangun Pesantren Harus Kaya Dulu Jangan Sampai Duit Zakat Dipakai Untuk Bangun Pesantren Gitu Ya Karena Kalau Yang Disurat Atau Bahayat 60 Diawali Dengan Kata Inama Yang Mana Inu Inu Khusus Inama Khusus Jadi 8 Asnaf Penerima Zakat Khusus Di Ukuran Tertentu Di Kategori Tertentu Maka Jangan Tanda Kutip Ngawur Gitu Tapi Gini Misalnya Dimana Kalau Ada Mesjid Pembangunan Mesjid Di daerah Tertinggal Yang itu Komunitasnya Miskin Banget Dan Mereka Gak Punya Dana Sosial Mereka Gak Punya Apa Namanya Donatur Untuk Bangun Masjid Boleh Gak Dana Zakat Atas Nama Visabilillah Digunakan Untuk Bangun Masjid Ini Ada Sebagian Ulama Sebagian Kecil Yang Memperpulihkan Jadi Memang Benar-benar Kepepet Daerah Tertinggal Miskin Banyak Mayoritas Muslim Butuh Masjid Memang Gak Ada Dana Masjid Apakah Boleh Untuk Bangun Masjid Di daerah Itu Sebagian Kecil Ulama Memperbolehkan Tapi Hati-hati Itu Kondisi Khusus Yang Selanjutnya Adalah Ibnu Sabil Mereka Yang Dalam Perjalanan Dalam Rangka Taat Kepada Allah Dan Kehabisan Bekal Ini Boleh Untuk Dapat Zakat Saya Dulu Ketika Jadi Mahasiswa Masih Di Al-Azhar Saya dulu S1 Di Al-Azhar Di Cairo Di Mesir Itu Sering Dapat Zakat Dari Muhsimin Dari Orang-orang Mesir Yang Ada Di Sana Karena Bisa Dikategorikan Ibnu Sabil Orang-orang Yang Yang Musafir Kita Musafir Dalam Keadaan Berpergian Untuk Mencari Ilmu Orang Mahasiswa Itu Biasa Kadang Kalau ada Biasiswa Sebelum Akhir Bulan Sudah Habis Atau Kiriman Orang Tua Sebelum Akhir Bulan Sudah Habis Duitnya Maka Ini Boleh Untuk Menjadi Penerima Zakat Ini Sudah Delapan Yang Kritikan Saya Jadi Nanti Yang Mau Berzakat Dan Yang Mau Menerima Zakat Mohon Dipertimbangkan Masukan-masukan Dari Yang Sudah Saya Sampaikan Tadi Terus Gimana Ada Pertanyaan Lain Sebenarnya Saya Ada Dua Pertanyaan Yang Sering Banget Ditanyakan Kepada Saya Kebetulan Saya Juga Di Kompleks Pegang Majelis Taklim Jadi Sering Sharing Keagamaan Sama Ibu-ibu Pertanyaan Yang Sering Ditanyakan Itu Yang Pertama Bolehkan Bolehkah Zakat Untuk Orang Tua Anak Kakek Nenek Cucu Jawabannya Tidak Boleh Karena Ketika Anda Kaya Orang Tua Tidak Kaya 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 Artinya Ketika Anda Mampu Orang Tua Anak Orang Tua Termasuk Yang Di Atas Atas Kakek Nenek Anak Termasuk Yang Di Bawah Cucu Ketika Dana Zakat Miskin Sampai Sekarang Jangan Lupa Senyum Syukur Bahagia Atas Semua Rejeki Yang Anda Dapatkan Yang Anda Rasakan Masih Bisa Nafas Aja Anda Harus Bersyukur Karena Itu Rejeki Yang Luar Biasa Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh